Bismillahirrahmanirrahim Guys, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan aku, Zaidan Aku kali ini punya 2 kentang dan sedotan. Aku mau percobaan menusuk kentang dengan sedotan Menurut kalian bisa tidak ya sedotannya menembus kentang? Ayo kita coba Ya Sedotannya rusak Tapi dia berhasil menusuk kentang Tapi dia tidak tembus Nah guys, sekarang aku mau mencoba trik yang kedua Kita pertama ambil sedotan yang baru dulu karena sedotan yang tadi sudah rusak Lalu kita gunting ujungnya Kita tidak pakai bagian yang ini ya guys Yang bisa dibengkok-bengkokkan ini Setelah itu kita tutup ujung lubang menggunakan jempol Bismillahirrahmanirrahim Satu-satu-satu 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 Wah guys Ternyata setelah dia mati yang kita tutup dengan jempol tadi menembus ke kentangnya lebih dalam daripada yang tidak kita tutup tadi Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya guys Kalian bisa cuman penjelasannya di akhir video ya Sampai sini dulu percobaanku Dadah Assalamualaikum Kenapa sedotan ditutup bisa menembus kentang lebih dalam ya Jadi gini guys Saat ujung sedotan kita tutup maka akan ada udara yang terperangkap di dalam sedotan sehingga tekanan udaranya menjadi tinggi dan membuat sedotan menjadi keras dan memaksa mendorong sedotan lebih dalam ke dalam kentang Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim